Disini aku tuh malu banget, masa majikan ku nanya gini sama aku Arsi katanya Penuh perjuangan guys Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Gimana nih kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun, amin Aku sekarang sedang liburan dan aku ada di Mongkok Tadi ambil paketan Terus sambil nunggu Neng, nanti aku juga mau makan Aku udah beli nasi Ini aku ada di Mongkok ya teman-teman Dan nanti aku setelah makan akan ke repuls-by sama Neng Kalau cuacanya gak hujan ya teman-teman Karena hari ini tuh hujan Padahal perkiraan cuaca tuh cerah Ya kita lihat nanti aja ya Pokoknya teman-teman ikuti terus liburan aku kali ini Nah aku habis ambil paketan Ini tuh 1,8 kilo Mari kita lihat isinya apa Sleeping mask Dari Lumi White Nah ini tuh skin care Nah ini Lumi White Aku belinya di tiktoknya Ruben Onsu Jadi satu paket ini Dua paket ini 100 ribu Nah ini Lumi White Nah ini semua isi paketanku teman-teman Videonya aku singkat-singkat aja Supaya teman-teman gak pada bosen Maaf ya teman-teman Maaf ya teman-teman videonya loncat-loncat nih Aku tadi sudah ketemu Neng Kita sudah makan bareng Kemudian langsung Kemudian langsung OTW Dan sekarang kami sedang ada di Tung Chung Kami akan lanjutkan perjalanan menuju Tai O Jadi rencana liburan awal ke Repulse Bay itu batal ya teman-teman Jadinya ke Tai O Kampung pedalaman Hong Kong Disana terkenal juga dengan Kampung Nelayan Pokoknya teman-teman simak terus video ini sampai selesai ya Liburan kali ini akan jadi liburan yang sangat menyenangkan Dari exit bay kita cari stasiun bus Kemudian dari situ kita akan naik bus nomor 11 Tarifnya itu 22,8 dolar Lama perjalanan itu 1 jam Sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan yang sangat indah Melewati lautan, gunung-gunung, bukit, hutan Disini juga banyak sapi dan kerbau Itu hewan yang dilindungi ya teman-teman Ya guys masih di dalam bis Perjalanannya lumayan lama ya Dan ini satu bis full orang Hong Kong Orang Indonesia nya cuman aku sama Neng Neng nya lagi pusing karena perjalanannya agak lama ya Maaf ya guys kalau videonya goyang-goyang Ini aku hari ini libur tuh kayaknya bebas Pulangnya jam berapa aja Karena majikan semua gak ada ya Majikan laki-laki ke Singapur Majikan perempuan ke Jepang Dan ini lihat pemandangannya disini bagus banget guys Kita sudah melewati laut, gunung Bagus banget pemandangan Taiyo Walaupun ongkosnya lumayan mahal Tapi terbayar ya dengan pemandangan yang begitu indah Begitu sejuk, begitu segar Begitu bikin nyaman, bikin betah banget guys Kemarin itu majikan ku bangun tidur tuh kan Sarapan sambil nonton TV Terus disitu tuh ada berita Orang Indonesia nyolong Itu emas-emas ya Tiga orang Yang ketangkep satu orang Yang dua orangnya tuh berhasil kabur Nyolong uang Jadi si orang itu habis nuker duit gitu Setara satu miliar uang Indo Atau lima ratus dolar Hong Kong Nah si masnya ini ketangkep Dia itu bisa bahasa Iya lima ratus ribu Dia itu bisa bahasa kantonis Jadi kayaknya dia itu bukan turis Tapi kayaknya itu orang OS atau peperan gitu ya Disini aku tuh malu banget Masa majikan ku nanya gini sama aku Arsi katanya Ada berita orang Indonesia nyolong uang Katanya lima ratus ribu katanya gitu Terus kamu suka nyolong gak? Aku tuh sebenernya ngerti Majikan ku ngomong apa ya Leomo tau jin Terus aku tuh kayak gak percaya Masa majikan nanya Kamu suka nyolong gak? Terus aku nanya sama temen aku Soalnya majikan ku tangannya tuh memperagakannya Kayak orang main judi tuh ya Aku berharapnya Kamu suka judi enggak gitu Kan masih ada pantas-pantesnya ya Masa nanya kok kamu suka nyolong gak? Terus aku nanya sama temen aku kan Yang udah puluhan tahun di Hong Kong gitu Aku bilang say Kalau tau jin tuh artinya judi ya Artinya mencuri lah say Hah? Masa majikan ku nanya Kamu suka mencuri enggak? Satu orang yang berbuat Semuanya kena ya guys Jadi tolonglah Jangan tergiur Kalau ngeliat uang di depan mata kita Tuh ujung-ujungnya belum sempat kita menikmati hasil curian kita Kita udah ketangkep Merugikan diri sendiri Merugikan keluarga kan Jadi sebelum berbuat tuh Dipikir dulu Baik buruknya ya guys Aku tuh malu banget ditanya gitu sama majikan Ini kita masih perjalanan ya guys Kanan kirinya laut Aku bersama orang-orang Hong Kong Bagus banget Nanti kita sambung videonya disana ya Ikuti terus Bagi teman-teman yang mabok kendaraan Sebaiknya kalau mau kesini Membawa obat anti mabok ya teman-teman Nah jika teman-teman Biasa jalan-jalan ke Kos WB Sentral Kemudian Admiral Tiwan Chai Melihat gedung-gedung yang indah Unik kekinian dan wow Ini berbanding terbalik ya teman-teman Disini lingkungan kumuhnya Hong Kong Dimana banyak sekali bangunan-bangunan semi permanen Biasanya itu disewakan Untuk para buru bangunan Seperti orang Pakistan Orang India Orang Bangladesh Kayak gitu teman-teman Namun ada juga warga lokal Ini ada bapak-bapak yang baru turun dari bis Makanya bisnya berhenti sebentar teman-teman Lihatlah lingkungannya teman-teman Sungainya keruh sekali Sangat hitam Dan ini mobil sudah mulai berjalan lagi nih teman-teman Lagi-lagi videonya aku loncat ya teman-teman Turun dari bis itu Aku mengikuti warga lokal Sampai disini Ini pasar Tai O Disini kita akan disuguhi pemandangan Penjual souvenir Dan juga penjual seafood yang sudah dikeringkan Makanya Tai O ini sangat terkenal dengan terasinya loh teman-teman Jika teman-teman minat untuk membeli ini semua Teman-teman harus menyiapkan uang yang agak banyak ya teman-teman Karena harganya itu tidak bisa dibilang murah Sangat mahal bagi aku ya teman-teman Dan aku sendiri tidak minat untuk beli Karena aku juga tidak tahu khasiatnya apa gitu ya Biasanya sih di orang sini itu untuk masak sob ya teman-teman Welcome to Tai O Akhirnya kita sampai teman-teman Setelah perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan Dan disuguhi pemandangan yang begitu indah Pemandangan lain yang begitu unik ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Dan jembatan biru itu yang menjadi ikonnya Tai O ya Perahu-perahu itu disewakan ya teman-teman Akan mengantarkan kita keliling kampung nelayan Nah tiketnya itu satunya itu 50 dolar Selama perjalanannya kurang lebih 20 menit ya teman-teman Kita sudah sampai di Tai O guys Perkiraan cuaca cerah ternyata sampai sini lumayan sejuk ya guys Tadinya aku tuh gak rencana kesini Rencananya tuh mau ke Repulse Bay Ke pantai gitu sama Yuni Lihat tuh si anak yang paling aneh Tadi pagi Kemarin pagi bangun tidur ngirimin video Pemer satu umat tau gak guys Video dua orang lesbong lagi di hotel Muncerat bareng aduh Pagi-pagi bangun tidur dikirimin video Sebenernya dia ngirimnya tuh malam Cuman aku mukanya tuh pagi Dan dia tuh sering banget Yuni tuh Kalo ada video apa-apa yang lagi viral tuh Aku gak minta Aku gak nanya langsung dikirimin Jadi orang mah pada nanya Kepo-kepo Minta dong videonya Minta dong videonya Aku tuh tinggal nunggu update-an dari Yuni aja Gak usah minta Kalo ada video begituan Dia tuh gercep banget Ada aja dapet aja videonya tuh Gak tau dari mana Mungkin si mbaknya itu bukan Bukan sengaja Di-share ya videonya itu Cuman Kesebar gak sengaja Entah hp-nya hilang Atau mungkin dipinjem orang gitu Ya intinya videonya tuh tersebar Ya buat pelajaran ya teman-teman Katanya dosa yang Tidak bisa diampuni Itu dosa yang dipamerkan Atau dosa yang dibanggakan Jadi ya kita berbuat dosa Boleh-boleh aja Semua orang punya dosa Jangan dipamerkan Bukan usah didokumentasikan juga Karena kan segala kejadian kan bisa terjadi Ini kayaknya kibu Ini Tai O market ya guys Kita mau hiking dulu ya guys Jadi dari pelabuhan tadi Untuk sampai ke puncak itu Kurang lebih setengah jam Tapi mendakinya itu Kurang lebih 15 menitan ya Termasuk kurut pendek Dan pemandangannya itu Wow banget loh Ini kita mau Naik gunung dulu ya guys Nanti pulangnya Kita mau naik perahu Nah disini ada pertigaan ya Teman-teman bisa lihat Ada penjual cumi-cumi bakar patokannya Disini ada papan panah petunjuk ya Teman-teman ikuti saja Yang sekolahan biksu itu Nah setelah sekolahan biksu itu Kita ambil sebelah kirinya ya Sebelah kirinya sekolahan biksu Nanti dari situ kita mendaki Kurang lebih 15 menit saja Sepi sekali disini teman-teman Banyak vila-vila Tapi kayak gak berpenghuni gitu Tapi ada jemuran pakaiannya sih Tapi itu gak ada orangnya gitu Mungkin orangnya lagi kerja ya Sejuk disini udaranya Sangat nyaman Sangat betah Buat aku yang pecinta wisata alam Wah berasa kembali ke kampung guys Ada pepaya Ada nangkah Ada pohon singkong Lihat disana guys Tanaman ubi Ini Apa gak neng? Ngaran neng? Si apa? Iya si nganggu gak weteh kah? Nah disana tuh ada jeruk guys Masya Allah Ini bos itu Bos jeruk Sedang nengokin kebunnya Hiking tipis-tipis guys Masya Allah Hiking tipis-tipis guys Kameramenya mamanya Jackie Yang masih rada-rada pusing Kemana nih bu? Lurus apa? Dari sini membutuhkan tenaga ekstra Karena jalanannya terus naik Teman-teman Dan waktu aku kesini tuh Rintik-rintik gitu Jadi agak licin Jadi harus bener-bener Super ekstra Hati-hati gitu ya Makanya teman-teman Kalau kesini tuh Gak usah bawa bakal banyak-banyak ya Teman-teman Berat gitu Cukup bawa air aja yang cukup Kawasan ini tuh Tempat pemakaman umum ya Teman-teman Banyak sekali kuburan Namun teman-teman Tidak usah takut Aku juga disini Gak merinding Ataupun gimana-gimana ya Neng sempat nanya Katanya gimana Bawa semen Bawa apanya Katanya Banyak kuburan disini Ya aku gak tau ya Dan jalanannya juga Sudah enak Teman-teman tuh Gak kayak di Indonesia kan Pasir Licin Atau kadang-kadang lumpur Gitu ya Kalau disini tuh Enggak teman-teman Jadi walaupun hujan Masih oke Buat jalan tuh gitu Aku juga gak tau ya Gimana pemangunannya Gimana Ngangkut semen Pasirnya Padahal ini di atas gunung loh Teman-teman Gak ada akses untuk mobil Ya aku gak tau ya Gak ngerti gimana gitu Hari ini tuh Gak ada siapa-siapa guys Aku sampai sini Jam 12 siang ya Teman-teman Mungkin karena cuacanya Gak bagus Jadi gak banyak orang Baru ada aku Sama Neng saja Dan beberapa orang Hongkong yang udah naik duluan Perjalanan yang Cukup melelahkan Tapi Terbayar dengan Pemandangan yang Begitu indah guys Jadi buat yang Belum pernah ke Taiyo Wajib banget Kesini Pemandangannya The best Di belakang Neng Dan kita sudah sampai Di Dolphin Putih Guys Nah inilah alasan aku Kenapa gak pernah kapok Hiking ya teman-teman Walaupun capek Teklok Nanti hari seninya Masih harus Kerja seperti biasa Ya kita pulang Dalam kondisi Pegel-pegel Tapi kalau udah Sampai di puncak Lihat semua Beban tuh hilang Semua beban terlupakan Kita melihat keindahan Seperti lukisan yang Terhampar Tapi ini tuh fakta Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya seperti yang Teman-teman lihat Di belakang saya ini Viewnya Luar biasa sekali Sangat cantik Sayangnya tuh hujan ya Padahal perkiraan Cuacanya tuh cerah Kadang-kadang Memang kita itu Gak bisa patokan Sama perkiraan cuaca ya Kadang-kadang Perkiraannya hujan Gak hujan Ini perkiraannya cerah Malah hujan Baiklah teman-teman Untuk menyingkat turasi Supaya videonya tidak kepanjangan Aku cukupkan sampai disini dulu ya Akan aku sambung Ke part selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!